Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita sampai di benteng benteng pedekok eh benteng pedekok Warta Jelanda guys tempatnya di Bukit Tinggi ditemani oleh anak saya Javier Dimas Gaming guys ini orangnya guys nah itu anak saya guys Javier Dimas Gaming tuh ya nampak lihat aja disini ya tulisannya ya tuh benteng pedekok yes 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 lanjut tulis kita perjalanan sejarah-sejarah ini sejarah berdirinya benteng pedekok guys tuh bahasa Indonesia bisa dibaca guys dua oke kita lanjut guys perjalanan guys kita lihat videonya guys ini guys benteng pedekok ada tamannya juga guys teman-teman ya Hai teman-teman itu ada gedung ya guys guys kejalanan itu ada meriamnya guys ada meriam kita kesitu guys nah ini meriamnya guys dinaiki sama pagi guys namanya guys nah ini meriamnya guys tuh meriamnya coba kita lihat guys depannya guys nah bolong tuh guys tapi kayaknya ini permentasi guys tapi terbuat dari besi coba kita lihat dulu guys meriamnya guys gimana guys untuk kalian nih guys dia mengarah ke apa guys mengarah ke ke sudut kota guys ada jadi kalau ada musuh di bawah itu guys langsung ditembak kayak ini guys meriam ini guys nah ya bayangnya ya besi besi guys ada rodanya gak besi guys kita lanjut lagi guys tanah guys taman ada meriam lagi coba kalian perhatikan tuh sepertinya pasti mengarah ke sudut-sudut kota bukit tinggi ini kalau gak ada pohon-pohonnya ini kelihatan nih bukit tinggi nih dari atas ini ini kan di ketinggian guys kelihatan bukit tinggi kalau ini gak ada pohon-pohonnya ini nah ini kan ada pohon-pohonnya nah ada pohon-pohonnya nih ini kalau gak ada pohon-pohonnya kelihatan ini ini semuanya ini jadi kelihatan kalau ada musuh nih dateng ataupun kawan kita mau dateng musuh mau dateng dari negara-negara lain tuh kelihatan dari sini kalau diperhatikan sudut-sudut sudut-sudut meriamnya itu ini guys mengarah ke sudut-sudut ke Bukit Tinggi nah coba kita lihat guys ya meriamnya guys ya ini nah ini kan mengarah ke sudut-sudut mengarah ke sudut-sudut guys ini ayo kita lanjutkan lagi guys yuk nah ketemu sama pajar guys dari Bengkulu guys nah dia selalu setia menemani danang trianga channel guys oke guys kita jalan lagi guys ke jalan disana ini kalau gak ada pohon-pohon ini guys ini nampak Bukit Tinggi nih semuanya nih jadi kelihatan ada musuh ada siapa yang datang dari negara lain nah kelihatan dari benteng padekok benteng padekok ini bahasa Belanda nih hordekok tuh ada meriam lagi situ udah dua tadi nah ini satu lagi tiga meriamnya tak situ guys kita lihat besar juga ya tadi ya yang ini sekarang ini besar juga nih tuh kan ini mengarahnya ke apa di sudut-sudut bisa dinaikin-naikin di foto-foto disini bagus guys kayaknya meriamnya ini nah ini javier gimas naming mau naik tapi gak jadi deh malu dia guys sudah kita ya sudah ada sudah ada berapa javier tadi meriamnya tiga ya tiga atau lima tiga oh tiga tiga guys lanjut tuh guys kita jalan tuh kelihatan kalian ada meriam lagi tuh berarti tiga tambah satu empat empat guys hanya kan kalau diperhatikan guys ini mengarah ke apa sudut-sudut kota bukit tinggi guys jadi musuh masuk itu atau kawan dari negara Indonesia atau musuh Indonesia atau musuhnya Belanda tuh atau apalah tuh kelihatan dari sini dari sudut-sudut ini ketinggian nih guys bukit tinggi ini di bukit ini lebih lebih di bukit lagi guys tempat benteng pada kok nih oke oke guys ya bagaimana dasarnya perang bukit tinggi dulu guys mengerikan guys pejuang-pejuang kita membela bangsa ini guys jadi kalian harus mempertahankan negara Indonesia guys dari siapapun itu oke lanjut kita guys ya kelihatan kayak ada meriam lagi guys udah berapa tadi 1,2,3,4 nah ini 5 nah ini nah ini meriam lagi guys benteng pada kok guys meriam tadi ada bangunan sini guys nah ini kayaknya bangunan tempat perwiranya guys kayaknya nih guys tempat komandanya untuk mantau di atas tuh sama mengomandui pasukannya di bawah dia jajaranya di bawah-bawah ini guys nah ini kayaknya tempatnya nih guys sepertinya guys ya nanti kita tanya nanti sama ahlinya guys ya guys lihat tadi meriam tadi oh kan ini tempatnya ya di sudut-sudut bukit tinggi di sudut-sudut bukit tinggi guys apakah ya ini di seberang jembatan itu kan jembatan guys itu di seberang jembatan tuh ini apa namanya guys kebun binatang guys jadi selain kalian bisa datang ke benteng jalan-jalan bersama keluarga pacar teman sekalian nanti bisa langsung ke ini kebun binatang tuh jembat-jembatannya nanti kita kesitu guys video selanjutnya ya tonton terus guys oke jadi sudah direnovasi seperti ada main-mainan coba coba Javier Gaming naik di dunia Javier Dimas Gaming nah ini deh guys awas jatuh guys awas karena ada pandemik corona aja guys seti tapi kalau hari-hari libur tanpa pandemik corona rame guys tempat gak rame ini kan sekarang hari libur guys hari minggu seti tapi kalau hari libur tanpa pandemik corona nah sekarang enggak guys seti guys orang antikipasi corona oke sampai disini dulu guys ya perjalanan kita di benteng perekop kita lanjutkan lagi besok tonton saja guys gimana kita jalan-jalannya di channel danang trianga oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih